Gimana jadinya kalau kalian dibangkitkan di dunia yang penuh dengan pepohonan besar, tapi dengan ukuran tubuh yang setengah dari biasanya? Ya, bisa dibilang tubuh kalian menyusut menjadi tubuh seorang anak berumur 5 tahun. Di episode kali ini, aku dan temanku tiba-tiba bertukar tubuh dengan kartun populer yang bernama Upin dan Ipin ya. Eh, bukan yang itu sih. Eh, iya juga sih. Tapi beda universe lah ya. Ya, disini aku diperankan sebagai Upin, dan temanku otomatis menjadi si Ipin ya. Tapi perasaan si Ipin mukanya biasa aja deh. Misi kita kali ini adalah bertahan hidup menjadi anak kecil di dunia orang dewasa. Apakah kita berdua bisa menyelesaikannya? Langsung aja, ini adalah petulangan 100 hariku yang dikutuk menjadi anak kecil. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, disini aku mau kasih tau dulu bahwa nanti bakalan banyak keanehan. Keanehan seperti apa ya? Itu adalah bug mode-mode luman. Nah, disini aku mau kasih tau di replay viewer, aku udah bikin beberapa sinematik disini, dan nanti kalian bakalan lihat sesuatu bug. Ya, aku kasih contoh disinilah ya. Nah, di awal-awal video, kalian bisa sendiri, disini aku dan Mas Dilu itu masih kecil ya teman-teman. Nah, ini ukurannya sama seperti di awal tadi, masih seperti Upin-Ipin ya kan. Dan disini aku udah tambahin footage, ini footage-nya 10 detik dari awal aja. Nggak aku kasih di pertengahan, karena di pertengahan aku udah bikin sesuatu, nanti bakalan spoiler teman-teman ya. Disini aku mau contohin dulu replay-nya jadi seperti apa teman-teman. Nah, karena bug-nya ada disini. Oke, kita langsung aja mulai. Dan kalian bisa lihat sendiri, aku menjadi gede, aneh banget dah. Nggak tau kenapa ini modenya jadi berubah lagi teman-teman, padahal Mas Dilu masih kecil aja dah. Ya, ini juga berlaku kalau kita ngerender teman-teman. Jadi, pas dirender, kita coba. Dan masih tetap gede teman-teman. Meskipun di awal masih kecil, pas dirender jadi gede, aneh banget ya. Pokoknya seperti itulah. Kalau kalian lihat aku jadi gede pada saat di sinematik, itu berarti bug dari modenya ya teman-teman. Padahal aku sendiri mainnya jadi kecil biasa lho. Ya, pokoknya seperti itu aja. Dan mungkin langsung aja kita ke videonya. Let's go! Hari pertama, aku terbangun di pesisir pantai yang di depanku hanya ada lautan luas. Tapi di sebelahnya aku lihat ada hutan kayu cemara juga. Bahkan ternyata kita disepawan di hutan pohon duren. Dan seru biasa, disini aku gak sendirian. Disini aku ditemani oleh teman penama kesulitanku, yaitu Mas Dilu, teman-teman. Dan ini kenapa Mas Dilu milik ke si ipinnya jadi gitu dah. Jalannya sambil duduk, ya ampun dah. Macam tak betul budak ini. Karena kita disepawan di hutan pohon duren, jadi pasti banyak kayu yang bisa kita dapetin. Tapi disini baru juga hari pertama, si ipin malah mengalas-malesan kayu gitu dah. Masih pagi udah turu ya kan, ngejelas. Aku pun disitu langsung mengambil beberapa blok kayu. Lalu ku jadikan pepan kayu untuk membuat meja kerja. Dan akhirnya aku berhasil menyelesaikan misi pertama, yaitu membuat beliung mainan. Gajau dari sana aku melihat sebuah tebing. Aku pun langsung mengambil beberapa blok batu dari tebing itu untuk membuat peralatan yang baru. Setelah itu aku juga menemukan or pertamaku, yaitu batu bara. Aku ambil beberapa batu bara untuk membuat pencahayaan. Dan misi menghadapi nalampun sudah teratasi. Selanjutnya aku pun melanjutkan kembali mengambil beberapa blok kayu sebagai stok persediaan. Lalu karena disini aku gak liat ada hewan satupun, jadi kita mencoba mengumpulkan jamur-jamuran untuk membuat sup jamur sebagai makanan pertama. Ya, biar kita gak kelaparan juga ya kan. Setelah itu kita sampai di pesisir sungai dan si ipin menemukan tebu pertama kita. Kita pun melanjutkan kembali perjalanan, sampai akhirnya aku menemukan sebuah revin. Dan disana aku juga berhasil menemukan orbasi pertamaku. Hari sudah hampir malam, disini aku belum menemukan gua sama sekali untuk berlindung. Disana juga udah bermunculan pereman-pereman hutan pohon duren yang berubah menjadi siluman serigala. Tapi akhirnya aku menemukan sebuah gua untuk pelindung meskipun ada penjaganya disana. Karena di luar udah gelap, kita pun berencana untuk menelusuri gua tersebut sambil mining beberapa ore di dalamnya. Sampai akhirnya kita menemukan revin bahkan beserta minesafe-nya. Karena disana ada ore yang lebih bagus, aku pun membakar semua ore yang aku dapatkan sebelumnya untuk membuat peralatan besi pertamaku. Kita pun mulai menelusuri minesafe, lalu gak lupa mengambil beberapa benang untuk dijadikan wall. Dan disini si Ipin malah nantangin kaum pemanah lagi, sampai akhirnya aku sekarat banget di antun. Dan disini si Ipin malah pingsan lagi ya. Memang tak betul, budani. Beruntung banget gak jauh dari situ, kita menemukan zombie yang lagi nyangkut. Benda hidup yang warna-warna hijau ini cuma menjadi sebuah makanan di pikiran kita saat itu. Ya, gara-gara kelaparan, otak menjadi karnibal ya. Selanjutnya kita menemukan lebih banyak makanan, dan ternyata disana ada sarangnya. Bahkan di pentingnya pun aku menemukan apel emas. Aku pun langsung membuat zombie farm simple untuk mengumpulkan makanan sementara, biar kita gak terlalu sekarat ya kan. Setelah itu aku melanjutkan kembali eksplorasi dan mining beberapa ore. Aku juga menemukan beberapa minecart, bahkan diamond pertamaku. Setelah terkumpul banyak, kita pun istirahat sambil membakar semua ore yang kita dapatkan sebelumnya. Dan akhirnya kita bisa membuat full set armor besi dan beli yang diamond pertamaku. Dan kayaknya helmnya ini gak cocok buat si Ipin ya. Matanya ketutup ya ampun. Setelah itu kita melakukan eksplorasi lagi. Karena minecorp ini luas banget ya. Bahkan mungkin masih banyak yang belum kejelajahi. Sampai akhirnya aku ketemu lagi sama si Ipin, tapi dia lagi bengong. Karena testku udah penuh, jadi kita pun berencana untuk kembali ke permukaan. Tapi disana kita malah tersesat dan gak tau kita ada dimana. Alhasil kita pun langsung membuat jalan ke permukaan. Sampai akhirnya di hari ke-9, kita pun kembali ke permukaan. Kita pun melanjutkan kembali perjalanan. Lalu menemukan sebuah rainet portal juga isi chestnya yang lumayan. Dan ini tingkahnya si Ipin ada-ada aja dah. Cukur rambut pake api mungkin ya. Tapi kan si Ipin gak punya rambut ya ampun dah. Gajah dari sana akhirnya kita menemukan bioma baru. Kita pun langsung mengumpulkan beberapa makanan dari hewan. Bahkan ada hewan aneh juga disini. Lempar-lemparin tanah coba ya. Ampun dah. Dan disini si Ipin malah ngebully anak ayam yang baru lahir coba ya. Parah banget. Padahal kalau dipelihara mungkin bisa jadi ayam kampus ya kan. Kita pun terus menjelajahi bioma itu. Lalu menyapa paus, hiu, dan lumba-lumba yang lagi ngeronda. Bahkan kita juga ikutan cosplay menjadi orang yang lagi tenggelam. Memang tak betul Upin dan Ipin nih. Lalu si Ipin malah nantangin babi hutan sampai dikejar kawanannya. Sampai akhirnya kita menemukan tempat yang bagus untuk membangun rumah pertama. Disana kita langsung membakar semua orang yang kita dapatkan. Dan juga menyimpan barang berharga di peti. Setelah itu aku ingin membuat sebuah pertanian sementara. Aku bajak tanah di pesisir sungai. Dan langsung menanam biji-bijian. Langsung gue tambahkan bomil biar lebih cepat juga. Dan gak lupa untuk menanam kembali tebu yang kita dapatkan sebelumnya. Hari sudah hampir malam. Aku pun mencoba membuat kasur dari benang yang aku dapatkan untuk tidur. Karena kasian juga si Ipin ya. Tidurnya di atas tuh. Tidur juga gak panas apa. Hari selanjutnya aku berniat untuk membuat rumah pertamaku. Karena disini aku kekurangan bahan. Jadi aku pun kembali ke kampung durian. Untuk mengumpulkan beberapa blok kayu sebagai bahan utamanya. Dan ketika semuanya terkumpul. Kita pun langsung membuat bangunannya. Hari ke-12. Akhirnya rumah pertamaku udah jadi. Aku pun langsung memilahkan semuanya ke rumah yang baru. Membuat kamar tidur yang cukup sederhana. Dan gak lupa memendahkan semua barang yang ada di peti ke peti yang baru. Lalu satu ruangan lagi aku gunakan untuk membuat cobblestone farm. Karena disini aku kekurangan cobblestone juga ya. Disini aku buat simpel menggunakan peti dan hopper di belakangnya. Lalu tempat untuk menyimpan air dan penyangga. Dan disini paling ngeselinnya itu kalau nyimpen air atau lava temen. Ini sering ngebak kayak gini. Udah buang-buang waktu ya. Ampun. Lalu mekanisme-nya seperti biasa. Disini aku menggunakan air dan lava. Dan akhirnya selesai juga. Aku pun langsung menyuruh si Ipin untuk farming. Tapi dia ngerjainya sambil nangis coba ya. Emosional banget dah. Setelah itu aku melanjutkan kembali mengerjakan pertanianku. Sampai-sampai aku kena hewan-hah disini. Aku gak tau ini hewan apa. Tapi mungkin ini kayak lintah ya. Dan disini si Ipin malah ikut tiketan coba lagi ya. Parah banget. Dan disuruh panen. Malah pengen ngerasain digigit lintah ya. Ampun. Lalu selanjutnya aku ingin memperbaiki pertanianku yang sebelumnya masih ngekos di pinggir sungai kayak gini ya. Aku pun langsung mengambil keblosetan untuk membuat pola pembatasnya terlebih dahulu. Dan mulai membuat lahan pertanian yang baru. Terima kasih telah menonton. Hari ke-19. Akhirnya aku berhasil membuat lahan pertanian seperti ini. Ya meskipun masih bolong-bolong tapi nanti juga penuh lah ya. Lalu aku lanjut untuk mengumpulkan bahan-bahan lagi karena aku ingin membuat bangunan penyimpanan hasil panen. Dan ketika semuanya terkumpul, aku pun langsung merapikan lahannya dan langsung membuat bangunannya. Terima kasih telah menonton. Hari ke-23. Akhirnya kincir angin tempat penyimpanan pun sudah jadi. Di sini masih kosong dan mungkin nanti kita bisa tambahkan peti-petian. Lalu di lantai selanjutnya kita bisa memantau pertanian kita. Dan juga di lantai yang paling atas. Selanjutnya aku mengambil beberapa daunan lagi untuk dijadikan sebagai dekorasi kincir. Biar gak terlalu sepi aja lah ya. Dan setelah itu aku pun kembali mengerjakan pertanianku. Hari selanjutnya aku bernet untuk membuat rumah asli dari kartun Upin dan Ipin. Tapi di sini aku harus pergi dulu ke nether karena untuk dapetin kayu warpnya ya. Dan rumah yang sebelumnya ini mungkin akan kujadikan sebagai full cobblestone farm dan juga storage room aja ya. Aku langsung kembali ke kampung durian runtuh untuk mengumpulkan kayu sebagai bahan-bahannya. Sekalian aku pergi ke ranit portal untuk mengambil blok obsidian. Dan ketika semuanya terkumpul aku pun langsung membuat lahan baru di sebelah cobblestone farm. Dan juga bangunan kecil untuk menyimpan portalnya. Lalu aku buat portalnya seperti biasa. Dan di sini si Ipin sebagai bagian menyalakan portalnya ya. Tapi dia melapakan aku dong. Ya ampun gak jelas banget. Ya pokoknya portalnya udah selesai seperti ini. Lalu kita pun melakukan persiapan dan langsung masuk ke portalnya. Ketika kita masuk kita disemukan di sebuah gua. Kita pun langsung berkeliling sampai akhirnya kita menemukan lubang yang ternyata kita berada di atas dana lava. Dan di sini juga ada bioma yang paling aku gak suka yaitu adalah bioma basalt ya yang paling merosahkan. Kita pun langsung membuat jalan menuju permukaan. Lalu baru juga sampai bawah kita langsung diserang oleh si ala ya anak layangan teman-teman. Beberapa kali aku kena hit tapi akhirnya aku menang juga. Dan air matagasnya malah jatuh ke lava. Setelah itu kita langsung menjelajahi nether ini ke satu arah. Sampai akhirnya kita menemukan Crimson Forest. Di sana kita diserang babi ngepet dan mungkin ini bukan bioma yang kita cari ya. Tapi untungnya ada piglin di sana. Jadi kita pun melakukan trading terlebih dahulu. Dan ini si pin tradingnya sampai turun. Masupan banget dan di bocah. Gak jelas ya. Tapi akhirnya kita berhasil mendapatkan barang-barang yang berguna. Dan setelah itu masih belum malah dibakarin semua piglinnya. Gak jelas ya. Ketika kita melanjutkan perjalanan lagi, kita malah diserang kumpulan babi ngepet lagi dong. Di neraka buku nyetobat malah langsung cosplay jadi babi ngepet ya. Parah banget emang. Tapi disitu aku malah pukul si piglin sampai akhirnya... Yah, kok id. Aku pun langsung bergegas kembali dengan barang seadanya. Dan untungnya barang-barangku masih aman. Cuma ya, ada maling yang pura-pura gak tau disini. Setelah itu kita mencoba menjelajahi dengan arah yang baru. Kita terus mengikuti arahnya sampai akhirnya aku menemukan bioma yang dicari. Di sana kita langsung mengambil kayu sebanyak-banyaknya. Lalu sekalian kita juga membuat markas kecil untuk memalak enderpeel dari enderman. Setelah terkumpul banyak, kita pun kembali ke dunia untuk membangun rumah asli Upin dan Ipin. Muzik Muzik selamat menikmati hari ke-37 akhirnya rumah impianku udah jadi tapi ini ukurannya lebih kecil dari ukuran yang aku buat di ngabung buit ya karena disini aku menyesuaikan dengan bangunan yang lainnya juga lalu untuk interiornya sama seperti aslinya disini ada meja belajarnya Kak Ros ada ruang tamu juga besar tetapi jadulnya juga tipe jaman batu ya lalu disini ada lorong dan disisinya ada beberapa kamar untuk penghuninya terutama kamarku sendiri ya selanjutnya disini ada dapur dan meja makannya dan yang terakhir ada kamar mandi juga setelah itu aku mengerjakan pertanianku kembali dan di hari selanjutnya aku berencana untuk membuat kandang hewan pertenaka karena disini aku cuma punya kulit dikit ya ini sebagai persiapan untuk membuat enchanting room sih kita pun kembali ke kampung durian untuk mengambil beberapa kayu dan juga bahan lainnya lalu aku juga kedatangan Uncle Mutu dan juga sepinya ya si sepi eh bukan ini lama ya bukan sapi tapi karena jualan yang bikin boring jadi aku suruh pulang aja deh dan ya dia pulang ke alam yang berbeda dan setelah itu kita pun mulai membuat kandang hewan pertenakannya selamat menikmati hari ke 43 akhirnya kandang hewan pertenakan udah jadi aku pun langsung membuat kanya jalan yang baru setelah itu aku mulai berkeliling untuk mencari beberapa hewan ternak dan ini si ipin gak kapok-kapoknya ngajak gelut babi coba ya memang tak betul ini budak aku juga menemukan buong tapi misiku adalah mengambil hewan ternak jadi akhirnya aku cuma bawa 2 ekor sapi aja sampai di kandang mereka pun langsung berkembang biak dan selanjutnya aku mencoba berjalan lebih jauh lagi untuk menemukan hewan yang baru tapi disana yang kudapatkan cuma bebek dan siluman serigala dan ini si ipin ngajak ribut mulu ya ampun kita pun langsung mengiring mereka sampai ke tempat pertenakan dan mereka juga berhasil berkembang biak ya aku pun terus memberi makan mereka sambil mengerjakan kembali pertanianku lalu karena disini bijiku udah menunggu peti jadi aku berencana untuk membuat bone meal farm simple di area kincir angin aku masukkan sampahnya dan akhirnya berhasil setelah itu aku berniat untuk mainin lagi karena orku disini udah hampir habis aku pun langsung mencari tempat yang bagus untuk membuat sebuah gua langsung kurapikan lahannya dan membuat gua buatannya ditambah dekorasi-dekorasi juga dan akhirnya gua nya udah jadi selanjutnya kita langsung menggali ke kedalaman diamond berada gak lupa aku tambahkan tangga biar naik turungnya lebih enak lalu di kedalaman kita langsung membuat lorong satu arah sampai kita menemukan gua yang berisi creeper disana aku mengambil beberapa or terutama emas bahkan aku juga berhasil menemukan warcop zombie aku ambil isi petinya dan mungkin ini nanti akan aku jadikan sebagai exp farm ya karena sampai sekarang aku belum dapet warcop skeleton aku pun langsung melanjutkan lagi sampai akhirnya aku menemukan mine safe lagi kita pun mencoba menjelajahi mine safe itu dan kita malah menemukan warcop zombie lagi dong ya ampun banyak banget warcop zombie bahkan gak jauh dari situ ada warcop spider coba aku pun terus menjelajahinya sampai menemukan beberapa diamond disana tapi disini aku berniat menimbunnya terlebih dahulu seperti biasa karena kita harus dapet fortune dulu untuk mendapatkan belian lebih banyak lalu disini aku dapet lagi dapet lagi 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 dan mungkin ini yang terakhir karena disini emasku udah cukup gak enak juga bikin pigelin bakrut jadi di hari kelima puluh empat aku pun kembali ke desa aku langsung membakar semua orang yang aku dapetkan sebelumnya lalu kembali lagi ke nether untuk melakukan trading bersama pigelin dan akhirnya aku mendapatkan kulit yang lebih banyak tapi disini aku malah gak dapet ramuan sampai sekali loh aku juga mencoba kembali lagi ke war forest karena kemarin ipin katanya lihatlah ada bastio remnan dan ternyata benar dong aku siapkan lava untuk berjaga-jaga lalu seperti biasa kita pun langsung memanjat ke lantai yang paling atas langsung kubandikan sektor sesat ini menggunakan air suci dan untuk isi chestnya disini biasa-biasa aja sih dan ini masih lu ngambil chest yang utama barbar banget dah langsung main ambil aja alhasil dia dikejar penjaganya deh setelah itu kita pun mulai berjelajah lagi sampai akhirnya aku menemukan nether fortress kita pun langsung memperanikan diri masuk dan memasuki pengeninya sampai menjelajahi isi fortressnya disana aku dapet beberapa chest dan juga beberapa perlawanan dari penduduknya lalu akhirnya aku menemukan work of place yang sedikit tertutup aku pun memperanikan diri tanpa menggunakan ramuan karena ramuannya ketinggalan dirumah tapi ini susah banget loh apinya sakit banget parah disitu aku pun menyerah jadi aku pun kembali ke dunia aku terlebih dahulu untuk mengambil jamu tahan api dan juga makanan setelah itu aku pun kembali lagi dengan meminum jamu terlebih dahulu dan kita pun langsung menyerang work of blaze aku tutup bagian atasnya agar si blaze tetap di dalam kurungan dan akhirnya aku bebas membully si blaze dan mulai mengumpulkan blaze rodnya sampai akhirnya blazernya udah cukup jadi di hari ke 63 kita pun kembali ke dunia dan ini si ipin sampai pingsan dong setelah itu aku memberi makan kembali hewan ternakku bahkan aku kedatangan temennya angkal mutu tapi karena jualannya masih sama-sama aja jadi aku suruh pulang aja dari dia ke alam lain lalu aku juga kembali ke kampung durian untuk mengambil kayu lagi lalu membuat jalan yang baru menuju enchanting room dan dilanjutkan dengan membuat bangunannya hari ke 66 akhirnya aku berhasil membuat enchanting room ya disini aku pakai bahan-bahan yang masih ada aja lah ya aku pun langsung membuat beberapa rak buku tapi ternyata masih kurang aku coba menyambali sapi-sapiku untuk mendapatkan beberapa kulitnya dan akhirnya aku mendapatkan rak buku yang cukup langsung ku tata rak buku besertain enchanting table nya dan untuk mendapatkan fortune kita pun melakukan ritual terlebih dahulu ya dari ajarnya si ipin nih dan pada saat ku coba ternyata ritualnya sakit parah banget ajarannya si ipin ya sesat parah nih bocah aku pun langsung membuat grindstone untuk mengulangi enchantment dan ketika ku coba lagi ternyata masih belum mendapat fortune ampun aku pun mencoba mengulanginya sekali lagi dan malah exp ku jadi kurang ya jadinya aku harus menunggu sampai malam untuk mengambil beberapa exp dari monster yang berkeliaran setelah ku coba yang ketiga kalinya akhirnya aku berhasil melewatkan fortune 3 teman disitu aku senang banget sampai pingsan dan langsung menuju perut bungi untuk mengambil simpanan diamond ku sampai akhirnya aku berhasil melewatkan satu cetak terlebih berlian teman mantep banget gak tuh aku pun langsung kembali ke permukaan untuk membuat full set armor dan weapon berlian pertama ku lalu ku berikan sisanya ke si ipin dia pun merasa senang sebentar dan malah langsung tidur coba ya karena masih ini termasuk orang yang tepat waktu ya sekarang udah malam jadi waktunya tidur hari ke 73 aku pun kembali ke dalam gua untuk membuat exp farm dari wargob zombie yang kita temukan sebelumnya dan akhirnya exp fun fun udah jadi aku pun farming exp sebanyak-banyaknya untuk ancient armor dan weapon baru ku bahkan si ipin juga ikutan farming sambil mode mugger nya setelah itu aku kembali ke desa untuk ancient semua armor dan weapon ku ya meskipun dapetnya gak terlalu bagus tapi lumayan lah ya gak lupa untuk memberi makan dan juga mengerjakan pertanian ku lagi lalu di hari ke 80 aku pun bersiap untuk mengalahkan ender ray gun langsung ku buat ender eye untuk mengetahui arah jalan stronghold dan kita pun mulai berkelana sampai akhirnya kita pun menemukan titiknya langsung kita gali ke kedalaman dan akhirnya kita sampai di stronghold kita pun mencoba menjelajahi labirin ini menemukan perpustakaan bawah tanah dan akhirnya sampai di portalnya langsung kita tambahkan ender eye di portalnya dan boom kita pun langsung melanjutkan petualangannya di dunia yang bawah baru baru juga sampai si ipin malah stuck di bawah dong ngapain coba ya tanpa basa basi kita pun langsung menyerang markasnya dengan menghancurkan kristal endernya dan setelah semuanya hancur kita pun mulai menghabisi ender dragonnya dan akhirnya kita berhasil mengalahkan ender dragon selanjutnya seperti biasa kita pun langsung mengambil telurnya lalu karena 100 hari masih lama kita pun merencana untuk mengambil elitra sekalian kita langsung bergegas menuju portalnya dan sampai lah kita di dunia yang baru seberbiasa disini kita akan membagi dua jalan ipin akan mengambil jalan kiri dan aku ambil jalan lurus aku ambil beberapa blok untuk membuat jalan penghubung antar pulau dan pada saat aku telusuri pulau yang besar aku langsung menemukan sebuah nct bahkan saat aku coba dekati dia punya perahu pelajemennya disitu aku ngenyaka banget sih karena ini adalah yang tercepat dari 100 hari sebelumnya bahkan masih dulu aja belum dapet loh aku pun langsung kesana menggunakan jalur udara langsung ke bagian dalam perahunya untuk membuli si kotak merosakan ini dan akhirnya aku berhasil melawatkan elitra pertamaku bahkan isi cc epic banget loh setelah itu aku ambil juga kepala dragonnya sebagai oleh-oleh sambil menunggu masih dulu dapet aku juga menjelajahi bagian dalam nct-nya untuk mendapatkan chest yang ada disana tapi karena isinya abal-abal dan gak dapet shield torch jadi aku gak bisa ambil ender chestnya karena disini gak ada hal lain lagi aku pun menggunakan jasa shulker untuk terbang menuju portal awal pada saat di perjalanan akhirnya masih juga berhasil mendapatkan elitra lalu pada saat di dekat portal aku juga gak sadar ternyata disana ada nct tapi yah dia gak punya perahu pelajemen aku pun menunggu di dekat portal sampai akhirnya masih lu pun datang kita pun kembali ke pulau utama lalu mengucapkan selamat tinggal kepada enderman dan di hari ke-83 akhirnya kita pun kembali ke rumah tapi disini aku malah bingung mau ngelakuin apa lagi aku pun mencoba melakukan pekerjaanku seperti biasa mencoba beberapa tulang lagi untuk mencari hewan ternak yang baru dan yang ku dapatkan cuma gerombolan babi hutan tapi setelah itu aku menemukan buong yang sebelumnya bahkan sekarang ada tiga aku pun langsung membawa mereka lalu membuat kembang api dan kita pun mencoba terbang bersama mantep banget yah disini aku merasa menjadi raja buong teman setelah itu aku juga menemukan kuda pertamaku langsung aku coba beri makan dan pada saat percobaan pertama menjinakan akhirnya aku berhasil memelihara kuda aku pun langsung membawa mereka ke kandang hewan perternakan dan akhirnya aku berhasil membuat kebun binatang yah udah lumayan banyak kali yah hari selanjutnya aku merenovasi kembali bangunanku dengan menggunakan campuran blok lainnya aku tambahkan blok gravel blok stone halus dan blok blok lainnya setelah itu aku coba membuat pencahayaan di semua tempat yang masih gelap dan jadinya seperti ini selanjutnya aku juga berencana untuk memenuhi semua halaman menjadi pertanian dan seru biasa disini airnya sungguh merosakkan yah bahkan merusak farmku loh ya ampun parah banget langsung membuat pertanian yang baru dan untuk dekorasi terakhir disini aku berniat untuk membuat jembatan penghubung antar pulau hari ke 94 akhirnya jembatannya udah jadi dan untuk desainnya juga udah lumayan lah yah sesuai dengan desa ini lalu disini aku lupa menambahkan jirah kuda yang aku dapatkan seluruhnya ke kudaku dan langsung aja aku mencoba berkelana lagi untuk mencari hewan yang baru tapi disini yang aku dapatkan cuma kupu-kupu doang dong yah disini udah gak ada hewan lain sepi banget dah karena gabut aku pun berkelihatan di maram hari dan rencananya itu biar ketemu zombie villager sih yah villager yang terkena penyakit siput gila tapi ternyata beneran dateng dong aku pun langsung membunuh temen temennya dan karena matahari udah mau terbit aku pun langsung membawanya ke tempat yang lebih aman langsung kubuatkan jamu untuk penyakit siput gila dan langsung kuberikan ke pasienku ini setelah itu aku coba mengirinya ke rumah yang baru karena udah lama rumah ini gak diisi gara-gara banyak monster yang bikin gak bisa tidur dan setelah beberapa saat akhirnya aku berhasil menyembuhkan pasien yang terkena penyakit siput gila langsung kuberi nama dengan nama Kak Ros karena dia akan menjadi penghuni baru rumah ini tapi kok ini Kak Ros ikut-ikutan botak lagi yah ah ampun yaudahlah gimana Kak Ros aja dah dan akhirnya disini aku gak kesepian lagi pada saat si Ipin gak ada oke Kak Ros juga udah masuk nih mau bikin ayam goreng pasti yah eh gak jadi kayaknya lalu di malam harinya karena Ipin gak ada disini aku pun tidur bersama Kak Ros sampai akhirnya aku berhasil menyelesaikan 100 hari sebagai bocil kembar dan berhasil membuat desa seperti ini oke finally whoi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.